Intro Halo semuanya, kembali lagi di JodyMotoVlog HD Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja Dan di video kali ini, gue berkesempatan untuk mencoba review salah satu motor dari KTM Yaitu KTM Duke 250 versi ABS tahun 2016 Kalau dilihat dari desainnya, menurut gue motor ini memiliki desain yang cukup garang Tapi ya kembali lagi sih, kalau masalah itu subjektif ya Tapi gue pribadi nggak terima kalau motor ini dibilang mirip kayak Honda CB150 Karena ya jauh banget bedanya Tapi asli, salah satu bagian yang nggak gue suka untuk dilihat adalah spionnya Gede banget, tapi fungsional sih, berfungsi banget Build quality dari motor ini juga jangan dianggap remeh loh Walaupun motor ini rakitan dari India Tapi bisa kita lihat, build quality KTM Duke 250 ini mempunyai finishing yang rapih Mungkin kalian bertanya-tanya, motor ini kenalpotnya di mana ya? Iya, motor ini kenalpotnya ada di bawah Model kenalpot underbelly cuy Lucu ya? Suaranya gimana? Unik sih, nggak sama kayak satu silinder pada umumnya Dengerin aja nih Lanjut ke instrumen speedometernya KTM Duke 250 ini sudah mengenuh teknologi full digital Dan tidak ada satupun panel analog Keterangannya sih, ada speedometer, takometer, odometer, indikator bar bensin, indikator bar suhu, jam, ada indikator gear juga Dan terakhir, motor ini sudah ada shift light-nya loh Keren ya Cukup lengkap sih untuk motor entry level naked bike Nah uniknya, di panel instrumen KTM Duke 250 ini Instrumen gambar seperti lampu sen, lampu jarak jauh, dan lain-lain Itu bisa nyala loh Jadi sangat mudah bagi kita yang ingin riding malam-malam Dan ketika kita misalnya ingin menyalakan lampu sen, tidak akan keliru lagi Sebuah fitur spele yang sangat membantu banget Di motor KTM Duke 250 ini, dia juga mempunyai bagasi loh Yang terletak di seat bagian belakang Dan yang seperti kalian lihat, bagasinya tidak terlalu besar Mungkin kalian cuma bisa menaruh sebuah dokumen Atau mini toolkit Atau mungkin sebuah sarung tangan Kalau untuk menaruh jauh sujuan, kayaknya tidak akan muat deh Oh iya, motor ini juga termasuk motor basic alias motor tradisional ya Karena dia tidak mempunyai sebuah riding mode Ataupun traction control Karena ya memang motor ini kan merupakan motor entry level naked bike Jadi wajar saja kalau tidak ada teknologi tersebut Untuk tempat duduknya sudah menganut split seat juga Karena biar terlihat lebih sporty sih Dan memiliki lampu sen dan stop lamp yang sudah LED Kecuali headlampnya masih halogen, nanggung ya Untuk riding positionnya, motor Austria ini bisa dibilang sangat tegak Dan pastinya nyaman Perjalanan baik jauh apalagi dekat Dijamin rasa pegel, tidak akan datang dalam waktu dekat Alias super nyaman banget asli loh Bicara soal performanya, KTM Duke 250 ini memiliki output power 31 HP Dan torsi 24 Nm Dan ini sih yang menurut gue kenapa motor ini gokil Alias berat motornya, dry weightnya aja Ini tuh cuma 139 kg doang Doang Asli, gendeng banget parah Tapi mesinnya sih masih 1 silinder ya 1 silinder, 6 percepatan, DOAC Tapi walaupun 1 silinder, mengeluarkan power 31 HP itu sudah kaya banget sih Keren lah Jadi dengan power yang sudah menyentuh angka 30an HP Serta torsi yang cukup nampol Ditambah dengan bobot motor yang ringan Membuat motor ini sangat enteng ketika digas Disini sih gue gak mencoba top speednya ya Cuma top speed yang gue rai dengan motor ini tuh Kira-kira kisaran 140 km per jam Ya oke lah untuk motor naik ke 250 cc Walaupun sebenarnya itu masih bisa naik lagi Tapi beneran deh asli Torsi dari motor ini gak main-main Kerasa ngejambaknya Dan feelnya tuh enteng banget digas Jadi seperti berasa kaya ngebut gitu loh Lalu bicara soal handling dari motor ini Gue juga cukup kaget Yang gue kira tadinya motor ini tuh bakal lincah atau gimana Eh ternyata malah gak begitu Kenapa? Mungkin menurut gue ini dikarenakan Karena suspensi depannya yang begitu kaku Ya sesuai sih dengan karakter dari suspensi upset down Kaku gitu kan Steve Tapi ini asli kakunya tuh menurut gue kebangetan Sehingga gak kerasa pede ketika kita bermanuver Di saat kecepatan pelan Atau saat sedang menghadapi kemacetan Walaupun begitu dengan suspensi upset down ini Enaknya ketika kita sambil riding itu Rasanya berasa lebih stabil sih Maupun di track lurus atau saat berbelok Dan ketika gue pake riding Motor ini baru kerasa enaknya Kalau kita pake di kecepatan 60 km per jam ke atas Dibanding di bawah pelan Alasannya karena torsi di RPM awal Itu berasa liarnya Dan sedikit susah untuk dikontrol Dan suspensi depannya ya Kembali lagi ya Gue bilang kaku Saat riding juga saat pergantian gearnya itu Mulus ya smooth Terus koplingnya juga ringan Plus feel motornya yang berasa enteng Sehingga naik motor ini rasanya ingin ngebut terus Cuma gak enaknya ya Getaran motor saat di RPM tinggi itu Bener deh Kerasa banget Terutama di bagian selangkangan ya Kemudian kalau kita bicara soal riding Ya gak lupa juga sih Pasti merasakan hawa panas dari mesin ini Tapi sesuai dengan dugaan gue Motor ini gak ada hawa panasnya sama sekali Cuma yang gue bingung Ketika udah dipake riding cukup lama Indikator bar suhu hampir mencapai max Alias overheat Tapi ya mana-mana aja sih Orang gak kerasa hawa panasnya kok Ya agak lucu juga sih Tapi fine lah It's fine Seperti yang tadi gue bilang sebelumnya Motor ini sudah menganut suspensi upside down Dan suspensi belakang yang sudah monoshock Dan ketika dipake riding apakah empuk Ternyata ya Jangan harap sih Settingan pabrikan dari suspensi depan maupun belakang Cukup keras ya Saat menerjang polisi tidur Ataupun jalanan berlubang Jadi mungkin emang disesuaikan dengan Karakter motor KTM ya Karena tagline dari motor KTM itu kan ready to race Jadi bener-bener sekaku mungkin Sekeras mungkin Karena supaya lebih stabil Di saat di kecepatan tinggi Mungkin seperti itu ya Motor yang dibanderol Rp44.900.000 On the road Jakarta ini Mempunyai ukuran ban depan 110mm Dan ban belakang dengan ukuran 150mm Ban belakangnya gambut juga ya Untuk ukuran 250cc Yang lain aja masih 140cc Ini udah 150mm Gokil sih Lanjut ke pengereman Duke 250 ini Sudah mengenuh teknologi ABS Dan kaliper rem depan belakang Bernama Biber Tapi gue bisa bilang Pengereman dari motor ini Cukup pakem Asli pakem Untuk rem depannya ya Dan ketika Panic braking pun Itu sangat bekerja dengan mulus Tanpa adanya ban ngunci Karena sudah Berteknologi ABS ya Tapi kalau kita ngomongin rem belakang Ya Feelnya so-so lah ya Ya Yang penting Ngeram lah Seperti itu Nah konsumsi BBMnya gimana dari motor ini Gue bilang sih sedikit boros ya Mengingat tanki bensinnya juga cuma 11 liter ya Dimana menurut gue itu dibawa rata-rata sih Dari motor 250cc lainnya Dan ketika gue pake selama riding Dalam waktu seminggu itu Gue bisa bilang Dalam kondisi motor dengan full bensin Itu kalau misalnya kita gunain full day Seharian penuh Gue rasa 3 hari sih Itu bensin langsung udah tinggal sedikit Tapi ya menurut gue Wajar-wajar aja sih sebenarnya Karena kalau masalah irit atau Nggak suatu motor itu relatif ya Cuman yang gue rasain ini Motor ini cukup boros Tapi ya menurut gue wajar Dikarenakan kalau udah naik motor ini tuh Maunya ngegas mulu Karena asli deh Karena torsinya tuh bener-bener galak Dan sebenarnya Enak untuk diajak ngebut sih Jadi ya gimana ya Nah dari review-review Yang udah gue jelasin sebelumnya Gue akhirnya memiliki kesimpulan Jadi gue bikin 5 poin plus Dan 5 poin minus Dimulai dari plusnya dulu Pertama Posisi riding nggak bikin capek Kedua Torsinya galak Untuk kelas 250 cc Ketiga Saat kita riding Motor berasa sangat stabil Baik di jalanan lurusan Maupun belokan Feel ketika riding Berasa enteng atau ringan Dan yang terakhir Harga dan fitur itu sangat worth it Jadi value for money banget Nah ini untuk minusnya Pertama Handling motor yang tidak begitu lincah Kedua Suspensi depan yang sangat kaku Ketiga Torsi di RPM bawah Cukup sulit untuk dikontrol Keempat Konsumsi BBM sedikit boros Dan yang terakhir Ini yang paling berasa banget Getaran mesin sangat terasa Di RPM tinggi Jadi seperti itu Untuk plus minusnya dari gue Nah yang kalian lihat ini adalah KTM Duke 250 Gen pertama Nah gen keduanya seperti apa sih Nih coba lihat Nah Jadi seperti itu Kira-kira menurut kalian Bagusan mana sih Kalau misalnya dilihat dari sekilas Bagusan gen pertama Atau yang kedua nih Dan ini yang terpenting Apakah masuk Indonesia Nah ditunggu aja teman-teman Jadi demikian untuk review motor KTM Duke 250 Versi ABS tahun 2016 Dari gue kali ini Semoga video ini juga berguna bagi kalian Misalnya kalau kalian yang masih bingung Ingin beli motor ini Terus packnya gimana Nah disini gue udah ngasih informasinya Buat kalian Nah jadi semoga berguna Dan yang terakhir Kira-kira motor apa lagi sih Yang harus gue review Kalian bisa komen di bawah Untuk referensinya Jadi ya gue akhirin Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa